Apalagi dengan game yang kedua kali ini mereka kayak lebih matang lagi nih. Dari pemilihan hero-heronya bahkan ada kajak di sini. Yang mungkin saja akan bermain pick-off. Yeay R7 pake cowo! Weheey dengan high-end dry. Garnet gisternya RQC banget gitu langsung. Ini salah ya kita kalo pengen liat player pake hero yang kita pengen. Gak salah orang saya juga pengen ngeliat track pake cowo pak. Iya belum pernah sampe kan ya. Belum pernah sampe ya. Kembali ke game kira. Phantom Slash sekarang depan dan langsung mundur lagi dash sekarang belakang tapi tidak ada. Satu Coach Shadow yang masuk tadi. Dan Godify nya ternyata yang memakai kajak dengan emblem support. Sedangkan Vsager masih dengan mage nya ya. Tapi menurut Profesor apakah Vsager itu memberikan dampak untuk Aura? Ya kayaknya kalo impact kayaknya dari tadi untuk di game yang pertama cukup keliatan impact nya. Gimana dia juga menggunakan Angela mendapatkan 2 point kill yang berarti. Dia kill participation nya bisa dibilang cukup aktif. Oke cukup aktif. Cuma rotasinya aja nih yang masih pelan-pelan aku liatin. Dan ini dia. Tapi siapa yang ngamungkan Chow nya di arah bottom lane. Emang agak sedikit kesulitan untuk Chow. Di meta yang sekarang untuk early game nya. But kita akan menunggu apakah ketika sudah level 4 bakal ada. Tidak. Tidak. Ngaris. Ngaris saja. Combo snake video. Bentar bentar. Ini dari segi rotasinya bisa dibilang Aura Fire agak terhambat di bagian jungle ya. Iya pak. Iya. Di bagian jungle nya untuknya bisa dibilang. Tidak ada yang mengarah ke arah landing phase dari R7 tadi. Aura Fire juga bisa dibilang kalau mau dipaksa teamfight. Mereka akan rugi karena 4 lawan 3 Pak Bolong dan 3 orangnya. Namun untuk sekarang juga nih Godify langsung terjun ke bagian bawah. Membantu untuk high nya. Tapi Tartal udah mulai dicolek. Ada Albert disana sendirian aja. Udah ada Phantom Shuriken. Pindah lagi ke bawah depan. Akhirnya kali ini mereka melakukan fight. Itu dia yang aku tunggu-tunggu dan bakal first block nya. Diamankan oleh R7 dengan freestyle kick nya. Albert sekarang dikejar Furyway dan langsung double kill dan disuruh high nya. Dan bakal dipunish. Where's the sun dan langsung di sun double kill oleh seorang psycho-psycho teguh. Dua berbanding tiga tadi sepertinya. Dan juga ada satu Tartal yang masih nganggur belum sempat disentuh belum sempat diambil. Iya bener banget. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Itu dia lightning ball dan langsung di start. Tapi tidak berhasil terbakar kah? Enggak ternyata masih ada jendara walaik. Aduh udah yang kebakar kita yang anget disini namun untuk di tempat lainnya. Ada satu little wonder. Anget kebakar anget panas. Bakar tuh panas. Salah ya? Salah. Anget. Masuk angin lu. Anget anget. Ah bentar kok jadi masalah gue ngomong. Hahaha. Eh bentar. Apa? Ini Tartal belum ada yang menyentuh sama sekali semenincak tadi teamfight di area Tartal. Artinya Aura Fire bener-bener mendinai pergerakan dari Al-Kyu Hoshi di bagian early face nya. Dari si mereka juga masih mengamankan ya. Gak apa-apa gak ada yang ngeliat R7. Tidak ada yang melihat kamu salah tendang disana. It's okay. Masih ada kesempatan wala ya. Santuy gak apa-apa santuy. Gak apa-apa masih 3 menit. Gak apa-apa gak ada yang liat kok. Berapa penonton sih Pabulum? Gak, gak ada yang liat. Hahaha. Pada nge-freeze semua tadi jadi gak ada yang liat tendangan kesananya. Hahaha. Oke. Iya Phantom curiganya udah basic attack ada kamu mau dikeluarin. Tapi Haib udah langsung nongol mau tari piring kali ini tapi Tartal nya berhasil diamankan. Udah di setrum burungnya mulai ingin balik ke bagian belakang tapi gak bisa. Feather Eye Strike Skylernya terkurung di bagian belakang. Untungnya dia ada Flameshot! Flameshot! Flameshot dari First Hugger! Bagus Skylernya! Itulah ciuman jarak jauh dari diriku kata Feather Eye Strike. Muah! Gala, gala. Waduh, entah dari mana datangnya itu Flameshot ditembakkan langsung. Yehey, udoranya terpanggang sendirian di bagian atas lewat jalan tol penuh pedang yang udah diciptakan oleh Keira. Betul, kan lebih absurd kan ya? Kan gue jalan becek, dia jalan tol tuh liat. Hahaha. Jalan tol siapa ya? Electrofinal Blow. Lu denger gak tadi? Dia ngomong apa? Jalan tol. Jalan tol penuh pedang kanan-kirinya. Ya ampun lu. Yuk lanjut lagi ya. Lebih absurd. Gue tetap dengan jalan debus gue ya. Iya. Tapi tadi bisa dibilang memang Saiko ada sedikit ini ya, ada sedikit dilema juga ketika top lane-nya tidak ditahan. Otomatis Keira akan lebih kaya daripada sebelumnya. Tapi ya gua sepertimbang namun baik lagi. Godiva menjadi korban selanjutnya. Tiga poin kill dari Saiko. Kosong burungnya disetrum kaya begitu dengan tegangan sama dengan satu gardu listrik bisa lebih juga itu kekuatannya ya. Iya. Gardu listrik apa tuh? Ini pak. Iya. Tau gua. Lost English disana kan kote gede. Lost English. Lost English. Saya belum selamat malam. Selamat malam. Oke pengejaran terjadi terhadap Soros Skylar walaupun ada hardguard tapi tidak berhasil untuk cabut karena tidak ada flicker masih cooldown dan bahkan ada Hai juga yang mengganggu untuk orange buff ya. Empat menawan satu tadi lihat Saiko sendirian si Nona cantik ditarik Nona cantik. Saiko gak boleh kemana-mana sayang harus bersama aku digandeng sama kajak Godiva. Menderak empat orang dari Aura Fire ada di bagian mid loh. Uranusnya di bawah masih stay sendirian. Tartlenya sekarang mulai dicolek-colek tapi untuk cowhnya sedikit lagi udah berhasil untuk mendapatkan karak ajanya. Federer Aster yang dikeluarkan. Arzable satu hitam terakhir masih berhasil. Sudah terbakar-bakar tubuhnya untungnya dia masih bisa pergi dengan selamat dari area pertempuran tersebut. Yes menunggu di rara rumputan dari Hayabusa yang mengicar karena belakang Facehager dipeluk dan langsung dilepar duri-duri tajam sama Albert Jawolai. Dan langsung didapatkan point killnya tapi masih deflacing duet ya karena sorang Finn ya. Finn masih deflicker dan masih bisa survive. Masih bisa nge-heal dan cabut ke arah belakang. Masih bisa selama dua hero dari arah Arki Hoshi walaupun tadi badannya udah mulai bonyok. Arzable R7 siap Jakundotnya. Ini dia udah ada Alec Top Iron Blow. Wow! As banget R7 itu dia ke arah ujungnya dan langsung dijak kundo ditendang dan langsung dapat point killnya dengan High End R7. Oh my god tidak sia-sia diet yang dilakukan membuat cari jemarinya semakin gesit lagi. Gila, predictable movement tadi daripada seorang R7. Dia udah nungguin banget di ujung jalan dari Alec to Final Blow. Baru dia benar-benar melakukan The Way of Dragon-nya on point tanpa adanya Nana Fornite. Iya, shadow kill dan langsung diamankan harusnya oleh seorang Hayabusa dari Albert. Dan langsung mendapatkan bonus Star Red-nya juga di arah bottom lane-nya. Dihancurkan dengan cepat tiga orang. Kyra Venom Slice masuk ke arah depan hanya ingin membersihkan minus aja di arah tengahnya. Lihat dari Eudora-nya Nona cantik Saiko juga walai. Harus ditumbangkan oleh tiga orang Aura Fire, 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 Fire. Namun R7 di bagian atas iap-abis ketemu langsung balik badan balik arah masuk lagi ke dalam rumputan. Melihat ada Veshager dengan bajunya yang begitu menawan. Udah kayak Jember Fashion Week tuh bajunya kayak gitu ya. Jember Fashion Week. Iya pak, keren gitu. Ada parada loh itu salah satu apa ya tradinya ada di sana gitu yang terkenal di sana pak ya. Oke, Skylar sudah mulai meludahkan di sana tadi. Iya. Tapi tidak ada teleportasi dan lebih memilih untuk menghisap darah-darah minion di arah bottom lane-nya. Belum ada Quatshado, Quatshado baru keluar. Hanya untuk menggecek saja dan dicicil sedikit demi sedikit oleh Albert. Langsung balik badan dengan Quatshado. Jadi walaupun ada pertanyaan kerikannya. Tapi di bagian bawah kali ini Skylar dan juga Kyra terus bertemu hanya saja untuk Kyra. Lebih memilih untuk mundur R7 sendirian di area dari Orange Bob. Memancing keadaan agar mereka semua mengejar ke arah R7. Iya. Gilema sih. Siap-siap ada finnya. Finnya, yes. Yang sudah melihat aksi-aksi dari R7. Ya bener-bener sendirian di area depan. Jet Kundonya mulai ditendang Dove Dragon tapi ditarik sama keadaannya. Dan bangga masih ada pelikir karena belakang. Dan hard jet juga R7 masih mencoba untuk survive tapi tidak bisa. Finnya masih ada pelikir karena belakang. Dan lagi-lagi disini ada Skylar dan langsung di stun. Tadestrak. Wah kombo nya cantik banget antara Eudora dan juga Skylar. Dan justru mau kembalikan keadaannya. Tiga orang dari Aura Fire langsung ditumbangkan. Tidak. Rontok sudah Aura Fire. Tiga orang yang telah melakukan sebuah inisian. Malah terinisiasi balik. Habis David bagian atas sana kita lihat. Tiga sabis-habisan. Feather Ice Strike yang sekarang membantu dan bisa mendapatkan. Namun untuk kali ini Skylar nya masih melihat dari kejauhan. Dia lebih memilih untuk bisa menghadapi ke arah Parshia nya. Yes, 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 menuju ke arah top lane nya. Turret kedua sudah diamankan. Walaupun untuk turret pertama di arah mid lane nya. Rikyoshi belum dapetin sama sekali. Sudah ada Lord nya, sudah level 11 juga dan item nya. Silahkan Profesor KB. Ya, nah kenapa ini kalau misalkan melihat dari fans nya sendiri. Dia sudah punya deal damage yang cukup tinggi. Namun sayangnya untuk durability menghadapi Psycho. Psycho selalu on point apalagi dia membuat ke arah jenius 1. Dia benar-benar mau ngehajar penetrasi dari tim Aura Fire. Gimana caranya dia nge-deal damage dengan cukup tinggi. Yang penting bisa instan kill. Dan ini terbukti. Holy Crystal bakal jadi jawabannya setelah ini. Makanya menurutku ini fans kalau habis jadi golden stuff. Dia butuh banget arti nasiok sih. Tapi kayaknya entah kenapa ya. Aku melihat arti Hoshi. Itu membuat satu jenius 1 dari game pertama pun juga. Kayak diberikan satu orang untuk jenius 1. Tapi untungnya Angela bisa masuk. Flapshot tapi di shut-down oleh fans. Baik banget yang akan menjadi. Ditarik langsung di fans Mau kemana kamu Angela. Sekarang kamu milik dari Aura Fire. Iya ga sih? Kayaknya dia tuh bikin satu jenius 1 dan juga satu NOD. Iya. Tapi bedanya tadi kalau tidak salah dipake samavin. 5000 lah sini. Kebakar. Kalau tiga orang dari RR Kihochi ditumbangkan dan Lordnya terbuka bebas. Untuk sang naga Aura Fire yang bermain lebih santuy chill. Dan ingin memberikan terbaik pastinya untuk permainannya di game yang kedua. Dan mungkin ini Lordnya bakal milik mereka sih. Kalau dari RR Kihochi lagi-lagi hati-hati Skylar. Masih ada flicker dan mencoba untuk nge-stun tapi R7. Oh lagi-lagi Kongoil sangat apa-apa. Cantik dari serah R7 walai. Dan bahkan keiranya yang terkena stun, pipe, string. Dan bahkan ada ulti beda daya musaynya dan langsung balik lagi ke arah belakang. Dan tidak jadi untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Didelay lagi karena ada pergerakan dari Skylar dan juga R7. Wah, 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 wah. Kayak bisa kayak begitu orang mainnya gimana caranya? Coba-coba mendetak langsung hadir. Dikangguin gila ya bener-bener kayak di distract-nya sama Skylar-nya. Bener-bener kayak darahnya Skylar-nya sekarang masih ada flicker juga. Dan tiba-tiba ada serangan yang bener-bener itu yang diincer hanya mukanya Cloud. Dari R7 pada ya, kayak gak peduli sama temen-temen yang lainnya walaupun ini juga harus ditumbangkan. Tapi Cloud ya, tidak ada retribution jadinya ke arah anak-anak Oral Fire. Iya, dan Skylar-nya pun sekarang mendadak terculik dengan ada Define Jasmine dan juga Federer-nya. Ini Veshager sakit banget sih Parsianya. Bener-bener artilai yang dikirimkan. Namun untuk kali ini gagal untuk mengeluarkan Shadow Kill-nya. Hampir aja, coba selangkah tadi, selangkah lebih deket aja tadi Albert-nya. Waduh, bisa tuh dua orang dihabak-habak dari dalam tubuhnya. Bisa tuh, ada ulti juga soalnya. Dari Albert-nya. Dari Albert-nya. Oke, masih mencoba untuk ngebuka lagi untuk Lord berwarna kuning. Kayaknya gue harus balik dah. Ada suara dari anak-anak Oral Fire karena melihat pergerakan R7 di arah atasnya. Ditarik dari Angelanya Finn yang masih ada free ke retribution-nya. Diamankan begitu saya ternyata oleh Alak-tevan Elbow dan belum ada yang terculik. Dan kali ini, Arar Gyoshi harus melepas satu Lord berwarna kuningnya terhadap anak-anak Aura Fire. Iya, ini udah ada phantom, syurik. Ada question yang tadi dikeluarkan. Mereka akan menghadang langsung dari bagian tengah. Atau kan mereka akan bergerak sedikit menuju ke arah inner paratnya. Namun seperti ya kalau untuk kali ini, iya mereka mundur sedikit demi sedikit. Ada Finn-nya. Tapi ayah busakan kad yang ngeflank ke bagian belakang untuk bisa mendapatkan satu koru utamanya. Pederlisnya kali ini dikeluarkan. Finn-nya mundur, memberikan paper string-nya lagi. Ada phantom, syurik, dan Lord-nya masuk dan siap untuk menghujan para peranan. R7-nya melakukan speed post, psycho, flicker, flanking. Tapi tidak berhasil menculik siapapun. R7- sudah mulai berjalan-jalan. Mencoba untuk mencari di mana posisi dari court-nya. Dan bahkan ditendang adalah seorang Godiva. Dan dari kajanya, dan bahkan langsung diamanan itu saja. Skylar yang masuk, dan bahkan yang diamanan itu satu orang lagi. Tapi blazing duit, masih ada dari seorang fansnya. Masih ada Winter Truncheon. Godiva masih menjaga jaraknya. Fitness sekarang tidak ada lagi flicker. Psycho-nya mencoba temukan hara-suka keiranya. Keiranya justru malah mendapatkan point kill. Hayabusa-nya di arah belakang menjaga dirinya. Agar tidak terculik. Dan hanya ada satu orang justru dari facehagernya. Yang ditumbangkan. Dan tiga rajanya. Hoshi harus kehilangan tiga playernya. Wow, sebuah serangan ataupun sebuah hal yang dilakukan oleh Aura Fire. Untuk kali ini begitu mengerikan. Mereka memaksakan keadaan. Dan sekarang kita lihat, Stripe Fusca untuk langsung bisa mendapatkan. Karena facehagernya, Psycho dan juga Albert. Langsung sedo-kill. Menghilang begitu saja untuk Eudora-nya. Sedikit lagi, fansnya memiliki DV. Namun untuk kali ini, double kill. Hayabusa-nya down. Menghilang sudah wipe out RRQ. Namun untuk kali ini, R7 pun hidup kembali. Oh, oh. Apakah ini akan menjadi game Aura Fire? Tapi masih ada R7 yang mencoba untuk membersihkan. Kataput-kataput di bawahnya. Masih ada fin juga. Ini mengingatkan R7. Dan bahkan R7 ditumbangkan. Tersisa satu orang lagi. Skylar ditumbangkan. Aura Fire! Berhasilkan!